Jangan cancel doamu, dan jangan pertanyakan kekuatan meminta guys. Oke, biar saya jelaskan. Seberapa percaya kamu pada Allah? 100%? 200%? Atau tak terhingga? Oke baiklah, sekarang kita minta sama Allah ya. Jadi, stop dulu video ini. Ya Allah, perkenankanlah aku bisa haji dan umroh tahun depan ya Rob. Katakan kalimat itu berulang-ulang, lalu diam sejenak, dan renungkan kalimat tadi. Pada saat hening itu, tiba-tiba dalam benak kamu berbisik. Dari mana uangnya? Kamu kan cuma ibu rumah tangga biasa. Atau, bagaimana cari uang 95 juta? Kamu kan cuma pegawai biasa. Lalu siapa yang ngasih uang segitu banyak? Kamu kan hanya mahasiswa. Lalu mendadak, kalimat tadi mendominasi pikiran kamu, dan berkata lagi, Iya juga ya, dari mana ya? Duitnya? Kayaknya nggak mungkin deh. Kalau itu terjadi, selesai sudah ceritanya. Kamu pasti kehilangan semangat, kehilangan gairah. Jangankan untuk berusaha, untuk bermimpi saja kamu tidak mampu. Itu namanya kita sedang meng-cancel doa kita sendiri. Kita sendirilah yang meragukan Allah. Tak bisakah kamu percaya 100% bahwa hal itu akan terjadi dan pasti terjadi? Bisakah kamu tidak cancel doa itu? Dan tidak perlu ada keraguan sedikit pun bahwa itu bisa terjadi. Ini adalah ujian keyakinan. Ini adalah tes ketakwaan. Dan ini adalah seni bertuhan. Inilah kenikmatan menjadi hamba Allah. Hentikan sejenak dan dengarkan dengan hati terbuka. Jangan biarkan keraguan merajai pikiranmu. Kita semua pernah merasakan keraguan dalam hidup, terutama saat kita berharap dan berdoa untuk sesuatu yang besar dan tampaknya sulit tercapai. Namun saat kita mempertanyakan kekuatan meminta kepada Allah, kita juga meragukan kemampuannya untuk memenuhi keinginan kita. Saat kita memulai doa, kita harus memiliki keyakinan yang kuat dan tidak tergoyahkan kepada Allah. Kita harus mempercayai, yakin bahwa dia maha kuasa dan segala sesuatu adalah mungkin baginya. Apakah kamu percaya 100%, 200% atau tak terhingga? Ingat, Allah tidak terbatas oleh batasan manusia. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Mari kita ulangi doa kita. Tapi kali ini, dengan keyakinan yang teguh dan tanpa keraguan sedikit pun, tutup mata dan katakanlah dengan penuh keyakinan. Ya Allah, perkenankanlah aku bisa menunaikan ibadah haji dan umroh tahun depan, ya Rob. Ulangi kalimat itu berulang-ulang. Biarkan getaran positif dan keyakinan mengalir dalam dirimu. Setelah mengucapkan doa tersebut, diam sejenak. Renungkan kata-kata tersebut dan biarkan pikiranmu menjadi jernih. Pada saat hening itu, kamu mungkin akan merasakan suara kecil yang datang dalam dirimu. Mempertanyakan dari mana uang itu akan datang. Mungkin kamu adalah seorang ibu rumah tangga, seorang pegawai biasa, atau seorang mahasiswa yang tampak tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan jumlah uang yang sebesar 95 juta. Namun, jangan biarkan keraguan itu merajai pikiranmu. Ingatlah bahwa pikiran negatif itu adalah kita sedang meragukan diri sendiri. Dan yang lebih parah lagi, kita telah meragukan Allah. Kita tidak bisa membatasi kekuatannya dengan pikiran kita yang terbatas. Percayalah dengan sepenuh hati bahwa Allah memiliki rencananya sendiri untuk memenuhi kebutuhan kita. Ketika kamu berdoa, janganlah membatalkan doamu sendiri. Jangan biarkan keraguan merusak semangat dan gairah kita. Ingatlah bahwa tidak ada keraguan sedikitpun bahwa keinginan kita bisa terjadi. Bukan kita yang menentukan cara dan sumbernya, tapi Allah yang membuka pintu rizki bagi kita. Jika kita memiliki keyakinan yang teguh dan tidak membatalkan doa kita sendiri, Allah akan membantu kita melampaui batasan dan meraih apa yang tampaknya mustahil. Ketika kita berjalan dengan keyakinan yang kuat dan percaya bahwa Allah mengabulkan doa kita, langitlah batas kita. Jadi jangan ragu, jangan cancel doa kita sendiri. Percayalah dengan sepenuh hati bahwa keinginan kita bisa terjadi dan pasti terjadi. Allah maha mendengar dan Allah maha menjawab doa. Semua usaha telah kita lakukan, mulai dari menabung haji, melakukan penghematan dengan barzah tes, melakukan afirmasi meyakinkan diri sendiri untuk bisa naik haji ke Tanah Suci. Dan sekarang, puncak dari seluruh usaha kita untuk bisa naik haji tanpa utang, tanpa riba, tanpa nunggu jadi orang kaya adalah mulai berdoa. Dan ingat, jangan pernah cancel doamu. Dan sampai jumpa di depan Kaabah.